Intro Welcome to channel perdagingan paling juicy dan paling panas Indonesia dengan gue Dim Smith Guy Your favorite kang daging Guys, hari ini gue bakal masak sesuatu yang gue belum pernah masak Apakah itu? Nah, ini adalah salah satu bagian potongan yang ada pada sapi Nah, soalnya tuh potongan ini terkenal banget di luar negeri dan ini proses tuh panjang banget Kepokan, potongan apaan? Gue pengen langsung ambil dan gue pengen langsung potong Ayo ikut gue Nah guys, sekarang udah di Central Kitchen Central Kitchen-nya Meat Guy Steakhouse Jadi ini Central Kitchen-nya lokasi dirahasiakan Jadi gak ada yang boleh tau Jadi disinilah pusat pemotongan daging, penyimpanan daging, terus preparation Nah, ini semuanya kita lakukan disini Sekaligus ini jadikan kantor Kantornya di rantai atas dan ada gudang juga di belakang kalian Nah, sekarang kita akan ambil potongannya Kepokan, potongan apaan? Kita lihat ini dari berbagai Wow, ratusan daging yang ada Ah, ini dia nih Ini daging yang udah gue pesen dan Ini menarik juga guys Kenapa? Karena ini potongan yang ada pada sapi yang sering digunakan untuk gerak Ini adalah potongan paha alias shank Biasanya dibilang shank, bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya paha Dan hari ini kita akan membuat oso buko Jadi oso buko itu dari paha sapi Jadi step pertama itu kita akan membelah daging ini di bonso Habis itu kita baru bisa masak Let's go Oke guys, ini udah kita potong, udah kita bersihin Bondasnya sekarang kita akan bawa pulang dan kita akan masak langsung Let's go Nah guys, kita udah balik ke dapur lagi Dan ini daging kita yang akan kita masak di oso buko Ini kita langsung buka aja dagingnya Kebetulan tadi udah kita chill juga di jalan Nah, ini daging kita Nah, gue udah siapin ini stock pot yang ada di rumah gue yang paling besar Dan sekarang kita akan sear dulu dagingnya supaya dapet crust dan jusnya itu tumpah ke bawah Ini karena kita ingin sear, jadi kita butuh api yang gede Kita tunggu sampai dia agak panas Kita bisa masukin minyak Minyak ini gue pake avocado oil Ini biasa gue pake buat masak steak Kenapa? Karena avocado oil ini punya smoke point yang tinggi Jadi kalau buat masak daging itu paling cocok Kenapa? Karena dia gak gampang gosong Nah, ya tunggu nanti kita akan masukin dagingnya guys Oke, ini kita akan tuang minyaknya Nah guys, udah ngebul Sekarang ini akan taruh dagingnya Pelan-pelan Pelan-pelan Sekarang kita akan garamin Jadi ini garamnya gue pake garam morton Nah, ini sekarang udah kita stresir Kita ingin angkat dulu Gue ingin saring sari-sarinya Berat pepper sama garam tadi Yang udah kita masak Kita keluarin juga Gokil, ini berat banget Daging ini mungkin daging Satu dari daging terbesar yang pernah gue masak kali ya Hancur Nah Ini kita resting dulu sebentar Ini kan dia ada sari-sarinya Ini kita jangan buang Tapi ini yang gosong-gosong Nanti kita saring Terus nanti akhirnya kita balikin lagi disini Ini ada bumbu Ini adalah bumbu Oke, kita saring dulu Oke guys, jadi kan dagingnya udah kita sear Sekarang kita pingin potong-potong Ini bahan-bahan yang akan kita jadikan kaldu Jadi kita udah punya bawang bombay Kita pake sayur-sayuran Seledri lokal harusnya seledrinya import Tapi it's oke lah Sama wortel Dan bawang putih Nah Sekarang kita akan potong dia jadi kotak-kotak Oke, nah Habis ini kita akan potong-potong seledri Habis itu kita akan potong wortel Nah, habis itu kita akan prepare bawang putih Nah, kita bawang-bawangannya Kita pake bawang bombay Sama bawang putih ya guys Oke, selesai Sekarang kita akan Masaknya dulu Kita akan tumis Pake minyak Habis itu kita baru masakin dagingnya Nah, ini dagingnya sambil nunggu ngeresting Tuh, dateng Semua sisinya udah dapet warna Udah dapet warna coklat caramelized Dan udah dapet crispy Ini sekarang kita prepare lagi Buat kita masak si sayur-sayuran Air yang tadi, bekas masak dagingnya Ini jangan kita buang Ini kita masukin lagi Dan panjang tadi belum kita cuci Jadi ini kita langsung masukin aja Karena ini flavor guys Terus kita masukin sayurannya Next, kita masukin wortel Terus kita masukin Ini ada tadi seledri Ada bawang putih Dan ini kita masukin thyme Parfum makanan Dan terakhir kita masukin bay leaf Ini kalau udah, ini kita aduk-aduk aja Nah, ini kita bumbuin dikit aja guys Kita kasih garam lagi dikit Ini kita aduk terus Belum dimasukin dagingnya nih Aromenya udah mantep banget Oke, ini kita udah punya white wine Gak boleh diminum dulu Karena kita akan Pakai ini buat masak ya Jadi bukan buat minum ya Gak boleh Hmm, aroma enak Kita tuang Nah, gue udah punya rose wine Tadi kan white wine Dia kan karakteristika kan dia lebih manis Tapi kalau rose ini dia lebih fruity Dia manis juga sih Tapi dia agak asem juga Tapi gak terlalu asem Carat wine Nah, makanya ini kita pengen eksperimen Para asenter lebih balance Nah, guys Sekarang kita tutup dulu Dan nanti kita tunggu Sampai dia nge-reduce Mungkin kurang lebih sekitar Iya, 20 menit sampai setengah jam Kita balik lagi Kalau udah ke-reduce Kita kasih daging Dan nanti kita masukin winenya lagi Oke, guys Jadi ini udah nge-reduce Nah, ini sekarang gue udah punya tomato paste Sekarang kita tambahin ke dalam Aduk Oke, guys Jadi ini tomato paste yang udah masuk Sekarang kita akan masukin ini Tomat yang udah kita potong-potong Potong-potong kasar aja Masukin lagi Nah, sekarang kita udah punya brown stock Ini kita akan masukin juga Disini Sampur Brown stock yang tadi Baru banget dibikin Ini guys, lihat nih Dalam, lihat Ini base kita Dan ini daging kita Sekarang kita siap Untuk Masukin ke dalam Pelan, pelan, pelan Nanti ini tunggu dia simmer Ini juga dampuk banget sih Dan guys Fun fact Kalau bone marrow tuh dari sini nih guys Ini flavor-nya juga Nah Kita masukin sari-sarinya Sampai Kita tes terakhir pokoknya Kalau udah Ini kita kecilin Apinya Terus Kita tutup Dan Jangan kemana-mana Stay tuned Karena Ini bakal jadi salah satu menu terbaik Yang ada di dapur Daging So I'll see you guys again In 4 hours Bye Saatnya penentuan guys Kita akan buka Stock pot kita Ready? 3, 2, 1 Go Gila aromanya ini aroma surga Aroma kenikmatan Gue pengen share semuanya ke kalian Aromanya guys Gila ini enak banget Ini kalau gue bisa bilang Ini menu terbaik buat liburan Menu terbaik buat makan keluarga Dan ini kalau misalkan kalian ramean Sama temen-temen Ada acara Ini wajib banget sih Kalian coba Oke sekarang kita akan keluarin Nah Nih Gue udah punya Tempat buat Naro dagingnya Sekarang gue akan angkat Moment of truth Wah Bila guys ini gede banget Sumpah Sekarang kita pilih guys Waaaw Ini cantik banget sih Sumpah Sama pasangnya Bismillah Asin dari keju Saya beri dari si Masa bukunya Manisnya Gurihnya Asamnya Gila Adak di mulut ya Semua di satu Gue gak nyadar ada Gue tuh mau coba satu Tiba-tiba abis Sumpah Nih Jarang-jarang banget Gue bikin konten Gue makan sampe abis Gue gak nyadar abis Tapi abis sendiri Gila saking enaknya Parah Gila karbonara Sampur rasa buku Sorry Oke guys Jangan lupa komen Next gue harus masak apa lagi Like, share, and subscribe Oke Gue Dins Meet Guy Salam lagi Sampai ketemu lagi di Meet Guy Stakehouse Dan video berikutnya Oke Bye